Satu lagi musisi tanah air ditangkap polisi karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Musisi itu adalah Ari, gitaris grup pen Kondang Padi. Pria bernama lengkap Ari Sohsyanto, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Narkoba Porres Jakarta Selatan, Kamis, 22 Januari 2015, dini hari saat kedapatan sedang mengkonsumsi narkoba berjenis sabu. Hari ini, hari Kamis, 22 Januari 2015, setira pukul 03.00, dini hari, tempat kejadian pestiwa, Studio Musik, lantai 2, Jalan Matahari Raya, Blok L128, RT 0509, Pisangan, Jakarta Timur, Pulangi, Pisangan, Ciputat Timur, Tangrang Selatan, Satuan Reserse Narkoba Porres Metro Jakarta Selatan, mengamankan seseorang. Berdasarkan keterangan yang kita dapat dari saksi-saksi, keterangan yang kita dapat dari yang bersangkutan, dan kartu tanda penduduk yang kita dapatkan, mengaku bernama. Saudara Ari Tri Sohsyanto, alias Ari, 40 tahun, lahir di Bogor. Pekerjaan tertera dalam KTP adalah swasta. Pengakuan yang bersangkutan adalah gitaris grup band Padi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di dalam studio musik tersebut. Kesangkutan kita dapatkan alat bukti yang pertama, satu paket sabu. Kita dapatkan berikutnya adalah satu perangkat alat bong dan sisa isang pakai. Aluminium foil, korek api. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, Pasal 85 Ayat 1A tentang narkotika, Ari dapat diancam hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Sebelumnya, polisi juga menangkap RM Paris karena kasus narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.